Diduga akibat kebocoran selang tabung gas LPG, sebuah kios rumah makan padang dan kios fotokopi di Jalan Salimba Tengah Raya, Senen, Jakarta Pusat, selasa pagi ludes terbakar. Akibat peristiwa tersebut, tua karyawan rumah makan padang mengalami luka bakar serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran kembali melanda ibu kota. Kali ini dua buah kios yang berada di Jalan Salimba Tengah Raya, Senen, Jakarta Pusat, selasa pagi menjadi sasaran amukan si jago merah. Asap pekat yang membumbung ke udara menandakan jika kobaran api masih melumat hebat di bagian dalam. Petugas memadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi langsung berupaya melokalisir titik api agar kebakaran tidak semakin meluas. Api diketahui pertama kali muncul dari area dapur rumah makan padang. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan sebelum akhirnya kobaran api membesar dan menyambar kebangunan kios di sebelahnya. Dua karyawan rumah makan padang bahkan harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka bakar serius. Diduga kebakaran disebabkan kebocoran pada selang tabung gas LPG saat tengah digunakan untuk memasak. Ada suara kecepatan, kecepatan sampai kirain ada apa, terus saya lihat ke belakang kirain dari belakang. Tapi teman-teman sudah pada beres masaknya, terus lihat ke belakang api sudah gede dari atas. Itu daripada. Itu ada suara ledakan dari kompor atau apa itu? Iya, ada suara. Oh, kompor ya? Mbak, katanya dia ada korban juga ya? Iya, ada korban, katanya ada dua. Kebakar itu atau? Iya, ada yang karyawan padang. Oh, dia terbakar mbak? Iya, kayaknya. Tak membutuhkan waktu lama, tujuh unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan akhirnya mampu mencinakan si jago merah. Kalau tidak ditangkat dengan cepat, pastinya ini akan luas dan rambat ke gedung sebelah. Kita lihat kalau gedung sebelah sudah ada yang terbakar. Itu awal dari apa sih bang? Jadi ada salah seorang ibu di Jari Citra Minang ini sedang memasak dan terjadi kebocoran gas. Lalu yang memasak tadi lari, melarikan diri tanpa melakukan pemadamah. Selain mengakibatkan dua karyawan terluka, amukan si jago merah juga menyebabkan kerugian material bagi pemilik kios dan penyewa. Dari Jakarta, Isen Riansyah, Nusantara TV melaporkan.